Dr. Zakir Naib dia bukan ahli agama bukan ulama, harus diingat dia pembaca yang rajin hafalannya sama bagus dengan Ustadz di Indonesia rakan kita Ustadz Adi Hidayah dia punya metode menghafal rakam-rakam, number-number dahsyat sekali saya awalnya takjub, di awal-awal saya belajar Islam saya termasuk pengagum Dr. Zakir Naib tapi setelah kemudian kita kaji ilmu muqarnatul adiyan wal mazahib wal firab saya itadahalana annalahu manhajun do'ifun wa syujudun bayinun setelah saya kemudian belajar muqarnatul adiyan, ada ilmu satu ilmu fan itu dikaji di usuluddin karena saya dulu belajar di usuluddin ilmu muqarnatul adiyan ilmu perbandingan agama-agama mazhab pemikiran mohon maaf Zakir Naib tidak satupun sesuai dengan metodologi yang telah ada dalam ilmu ini ternyata beliau terinspirasi oleh inspired by Ahmad Dedad tapi Ahmad Dedad tidak sekeras dia, kenapa? dia berani bawa kitab-kitab beda berani bawa kitab-kitab bible dengan serampangan lalu dia buat tafsir sendiri nah ini yang bahaya dalam Islam pun ada yang punya otoritas tafsir yaitu ulama ahli tafsir apalagi di golongan kawan-kawan kita saudara-saudara yang beda agama itu mereka punya lembaga lembaga khusus pentafsir orang aktivis bahkan dokter teologi kristen, katolik tidak boleh mentafsir jika dia belum diiktiraf oleh oleh lembaganya lalu tiba-tiba dokter Zakir Nahi kemudian menafsirkan sendiri maka di India dia terkena konon perundang-undangan apa mencemarkan merusak agama lain itulah sebabnya beliau dilarang masuk pulang kampung kasihan ya saya kasihan mendengar saya sedih sebagai saudara sesama muslim kita ikut sedih selamat menikmati selamat menikmati